Hey semuanya, welcome back to my youtube channel, nama aku Desain Esti Jadi hari ini aku mau bikin Shopee haul kerudung segi 4 motif Karena dari kemarin aku kayaknya udah sering nge-review untuk pas minat-pas minat dan juga segi 4 yang polos-polos Sekarang waktunya aku nge-review atau enggak aku ngasih kalian racun kerudung segi 4 yang motif Jadi disini aku udah beli 4 hijab segi 4 motif yang warnanya tuh cakep-cakep banget dan harganya murah banget cuman 20 ribuan doang Ini sebenernya termasuk yang lagi aku pake ini ya sayang ya Tapi disini aku mau nge-review dulu dari produk yang pertama, ini harganya murah banget sumpah Ini harga yang termurah yang aku beli ya, harganya cuma 24 ribuan doang bentuknya kayak gini Satu, dua, tiga, seperti ini Seperti ini, kayak gini, aku belinya ini yang warnanya tuh campuran gitu loh Perpaduannya hijau dan coklat, pokoknya ini buat cewek-cewek bumi Pasti kalian bakal suka banget yang ini sih, tuh Warnanya earth tone banget seperti ini Untuk dari segi bahannya, ini bahannya foil Jadi dia tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal juga Menurut aku enak banget, dia tuh nggak yang terlalu kaku tapi nggak terlalu lemes Menurut aku di tengah-tengah, ini pas banget dengan apa yang aku butuhkan Terus kalau untuk bagian pinggirnya, dia laser cut kayak gini loh Seperti ini ya, jadi tuh nggak polos-polos aja Seperti ini, kelihatan nggak sih? Kayak gini ya sayang ya, tuh seperti ini Yang paling aku suka lagi karena dia tuh nggak menerawang tuh Nggak kelihatan kan? Ini tidak menerawang gitu loh, aku suka banget Kalau menerawang paling cuman dikit doang Sedangkan kalau misalkan kita pake di kerudung tuh nggak akan jadi kelihatan gitu loh Nggak nerawang, aku suka banget Apalagi ini motifnya juga, ini tuh aku suka banget Jadi ini tuh masuk ke warna-warna yang kuning Baju warna kuning, warna putih, warna krem, warna coklat, warna hitam Semuanya masuk, ya nggak sih itu? Kayak gini Nah ini aku lagi mau pake, dia tuh kayak jejrek gitu loh saya tuh Ini, ini kalau tinggal dirapihin doang tuh Pas membalik lagi ke seperti semula Ini enak banget buat di, apa namanya, dimacem-macemin Nggak akan kayak yang gampang lepek gitu Ini aku mau pake kerudung yang biasa aja lah ya Yang standar-standar aja kita pake disini Ini, ini aku pake Langsung seperti ini Detailnya seperti ini Kalian tinggal pilih aja kalian mau dominan yang warna apa gitu ya Ini kayak gini kalau misalkan pas dipake Sekarang kita langsung cobain aja buat dililit ke belakang Ini yang paling standar banget ya Aku cuma ngasihin kalian, apa namanya Kerudung yang standar aja ya Yang biasanya banyak orang pake Kayak gini Udah aja Seperti ini Udah Ih, cakep banget Warnanya juga cakep Tuh Begini nih Dia bakal masuk ke semua warna baju kalian juga gitu Nah untuk hijab printing selanjutnya Disini aku punya ya Ini juga warnanya cantik banget Ini warnanya kayak yang aku banget Harganya juga murah Cuma 20 ribuan Aku beli dengan harga berapa nih 27 ribu aja Bentuknya kayak gini sayang 1, 2, 3 Tadaaa Tuh Seperti ini Parah kan Ini lucu banget gak sih Sumpah warnanya kayak kalem banget gitu Perpaduan antara krim dan juga ada pink-pinknya Ini sumpah bagus banget Kayak gini Ini bakal masuk ke semua warna baju juga tuh Kayak gini ya Cakep banget Sumpah warnanya Tuh Tuh Mantap banget kan ya Untuk dari segi warnanya Aku suka banget bahannya dari foil Cuma yang aku rasain disini Dia tuh sedikit lebih tipis Daripada foil-foil yang ini Dan juga foil-foil yang aku lainnya Yang punya aku lainnya Disitu dia lebih tipis Dan juga dia tuh sedikit lebih menerawang Yang aku sayangkan sih itu Tuh Keliatan gak sih say? Itu sedikit lebih menerawang Seperti ini Keliatan? Aku gak tau say Kalau misalkan di kamera Keliatan apa enggak Cuma ini kalau misalkan kalian lihat disini tuh Itu sedikit menerawang gitu loh say tuh Keliatan kayak gitu Nih Seperti ini Untuk motifnya Di tengah ini polos seperti ini Terus di ujungnya ini ada bunga-bunga Dan juga ini potongannya juga dia sama ya Laser cut seperti ini Dia rapih banget juga Ini sekarang lagi aku cobain Cek banget Cek banget Cek banget Kayak gini Lucu banget aku suka banget Farah sama motifnya Ntar ya Sini aku pake yang standar lagi aja lah ya Bentar Nih Seperti ini Nah Kayak gini tuh Detailnya seperti ini Kalau udah dipake tuh Ini kalau misalkan dilebarin Seperti ini Cakep juga tuh Kalau misalkan kalian mau bikin yang cuman segini tuh Ini juga keliatan Kalau misalkan cuma mau dibikin satu doang nih Ini juga bakal jadi bagus Tuh liat tuh Ini kalau misalkan kalian pakenya kayak gini Bakal bagus banget juga nih Ini ini agak ala kadarnya ya Coba ya Seperti ini lah Kurang lebih Ini juga bisa tuh Ini cakep banget Cakep banget Cakep banget Ya gak sih Sekarang disini kalau misalkan kita pake kerudung yang biasa ya Kayak gini Seperti ini Tuh Cakep banget Nih Tuh Wah Cakep banget Cakep banget Ini favorit aku sih Favorit aku banget wey Warna ini Parah Tuh Ini depannya juga dia rapi banget tuh Ini kayak cuman disret Gituin juga udah Lalu langsung rapi lagi Cakep banget Cakep banget Nah sebelum kita berlanjut ke produk selanjutnya Disini aku mau infoin kalian Info penting nih Aku mau ngasih tau kalian Day cream sama night cream Favorit aku Ini dari produk andelan semua bangsa ya Ini dari Scarlet Watering Ini parah sih ya Bentuknya kayak gini Ini entah udah kejar keberapa Aku pake Scarlet Watering Karena udah lama banget Aku kayak udah bertahun-tahun juga kan Nge-review Scarlet Jadi aku udah bener-bener tau Produknya sebagus apa Ingredientsnya apa aja Aku udah sampe afal banget ya Nih biasanya kalo misalkan di pagi hari Aku biasanya pake yang day creamnya Nih kayak gini nih bentuknya Kalo misalkan yang night creamnya Liat dong udah sampe kayak gini Karena memang setiap malem Aku pake wajib banget Nggak pernah skip Ya kalo misalkan dari Ingredientsnya sendiri Kalo misalkan dari day creamnya ya Kita mulai dari day creamnya dulu Kalo bahan-bahan dari day creamnya sendiri Dia ini ada glutathione Ada hexapeptan Ada rosehip oil Ada poreway Dan juga 3 ceramide Yang fokusnya untuk mencerahkan kulit Menyamarkan noda-noda hitam Menghidrasi kulit Serta membantu mengecilkan pori-pori Untuk teksturnya sendiri Aku mau kasih liat ke kalian Seperti ini Jadi dia tuh agak cair ya Seperti ini Ini emang aslinya Seperti ini kok Tenang aja Jadi dia tuh lebih enak Buat di blend Aku mau kasih liat sih Teksturnya Tuh Begini ya teksturnya Seperti ini Tuh Cair kan dia tuh Nggak yang terlalu creamy gitu loh Jadi enak Buat kamu misalkan Mau layer pake makeup Juga selanjutnya tuh Bakalan enak Nggak akan berat Gitu loh fungsinya Nih Tuh ya Seperti ini Nggak lengket juga sama sekali Terus kalau dari segi Brightly Ever After Yang night creamnya ini Dia juga sama Kandungannya ada Glutathione Niacinamide Vitamin C Hexapeptide Faraway Ada green caviar Aduh Pokoknya mantep banget Semuanya tuh kayak Fokusnya memang untuk mencerahkan Namanya aja ini Brightly Ever After Jadi memang dia tuh Di rangkaian yang fokusnya Untuk mencerahkan Ya apalagi kalau misalnya Kalo pake ini semalaman Dia tuh bakal bisa mencerahkan kulit kamu Sepanjang malam Kayak bangun-bangun tuh langsung kayak Lebih enak Lebih kenceng Lebih halus Ini juga teksturnya sama ya Teksturnya sama Disini aku mau ngasih liat ke kalian Tapi mungkin sedikit lebih creamy Daripada yang si day creamnya Kalo misalkan day creamnya Itu kan agak cair ya Nah kalo misalkan si night creamnya Itu seperti ini Tuh Seperti ini Tapi ini juga enak Buat di blend Tuh kayak gini ya Harganya sendiri Harga normal Rp75.000 Tapi biasanya tuh ada promo Makanya kalian pantengin terus nih Instagram Scarlet Atau nggak Pokoknya official story-nya Scarlet lah ya Bisa dipake dari umur 13 tahun ke atas Dan cocok untuk semua jenis kulit Mau yang kulitnya kering Normal Oily Cocok banget semua pake ini Oke lanjut kita nge-review Untuk kerudung Segi 4 motifnya Disini aku juga punya sama ya Harganya Cuman Rp27.000 aja Nggak kalah cakepnya Sama yang aku pake Bentuknya tuh seperti ini Warnanya ya Nih Satu Dua Tiga Ini warna biru Warna biru Kejukaan aku juga Nih kayak gini Sayang tuh Loh cakep banget Ini motifnya tuh Liat Liat gak sih Dia warnanya Wapetnya tuh yang gak ngejreng gitu Gak rame tuh Kayak gini Kalem banget Asli ya Dia juga bahannya sama ya Dari foil Dan dia itu untuk yang Ketebalannya Dia sama kayak yang Kerudung yang pertama nih Yang kayak gini nih Yang dia bahannya sama ya Seperti ini Dia juga ya Untuk pinggir-pinggirnya Seperti ini tuh Laser cut juga Kayak gini Harganya cuma Rp27.000 Tapi murah banget Tuh Liat ya Ini detailnya Cakep banget Cakep banget Cakep banget Cakep banget Cakep banget Cakep banget Oh my god Seperti ini Ini aku pakenya yang biasa aja Yang aku lipat ya Kayak tadi ya Kayak sebelum-sebelumnya Sebentar Tuh Ya Tuh Cakep banget Cakep banget Cakep banget Seperti ini Tuh Kayak gini ya Wah Cakep banget Cakep banget Ini coba kita lihat Kalau misalkan kita pakenya Cuman kayak gini doang ya Misalkan gitu ya Misalkan kita pakenya Seperti ini Di belakang kekuatan Bagus gak ya Bentar ya Coba kita lihat Kita bereksperimen sedikit ya Seperti ini Ini juga bisa Wah Kayak ibu-ibu pejabat Seperti ini Tuh Coba kita pake yang seperti biasa Kayak yang temen-temennya tadi Kita lihat Seperti apa Cakep banget kan Tuh Rapih banget Langsung Tuh Kayak gini bentuknya Tuh kan Cakep Ini cakep juga kan Tuh Pokoknya pilihan aku tuh Gak pernah fail Cailah Sombong Betul Kayak gini say Tapi dia tuh kayak di persampuran Warna ungu nya juga Seperti ini Jadi gak cuman pink doang Tapi ada pink ungu Kerem begini Tuh kan Cakep banget Sumpah kan Untuk bahannya sendiri Dia sama voile ya Dan sama kayak bahan yang ini Warna biru Sama juga kayak warna Apa namanya Ininya ya Ijo nya ya Seperti ini Dia juga sama Dia laser cut ya Bagian sini Rapih banget Pokoknya semua jahitannya rapih Ketebalannya sama Semua sama ya Sekarang langsung aja Kita cobain lagi ya Kayak gini Cakep kan Tuh parah kan Semuanya Semuanya cakep-cakep semua Tau gak sih Kayak aku tuh Kayak pengen langsung Ngeborong langsung Selusin Tau gak Tapi nantilah Nunggu dikajian dulu Gitu kan ya Ini langsung aja Kita pake Seperti biasa Seperti ini ya Ihh Cakep banget Gini Sekarang kita pake Normal aja Seperti ini Tuh kan Cakep kan Padahal belum selesai dipake Tapi udah keliatan kan Cakepnya Tuh Seperti ini Rapih banget Asli Langsung jadi Kalian gak misalkan lagi Buru-buru Ini kayak gak perlu Di setrika juga Tetep aja jerrek Tuh kayak gini Tuh Mantap The best of the best Kayak gini ya Tuh Detailnya seperti ini Nah jadi itu tadi Shopee Hulk Rudung Segi 4 motifnya Gimana Kalian mana nih Favoritnya yang mana Nomor 1, 2, 3, atau 4 Langsung aja klik linknya Di description box Di bawah Disitu udah aku cantumin Tugas kalian tinggal ngeklik Tinggal check out Tinggal payment Karena stoknya juga terbatas ya Takutnya nanti motif-motifnya Pada udah abis semua Gitu kan yang bagus-bagus Makanya langsung aja Kalau mau check out Payment sekarang Nah segitu aja review Yang bisa aku sampaikan Semoga kalian suka Dan semoga bermanfaat juga Buat kalian Tetap support aku Dengan klik tombol like Comment dan subscribe Follow Instagram aku juga Karena disana aku sering banget Ngebagiin info-info Yang tidak aku bagikan di Youtube Ya Thank you guys for watching my video I hope you guys like it And see you in the next video Bye